Kini Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya, Safira Wardoyo. Kejaksaan resmi menahan Rituan Jamaluddin, mantan Direktur General Minerba dan Batu Barat atau Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rituan Jamaluddin keluar dari Gedung Kejagung pada pukul 17.53 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengenaikan rompi tahanan Kejagung berwarna pink dan tangan di borkol. Rituan keluar dengan dikawal oleh dua petugas Kejagung dan berikut pemaparan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana atas penahanan tersebut. Ini terkait dengan perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini sudah menetapkan tersangka 10. Yang hari ini kita tetapkan dua tersangka atas nama tersangka IRJ yaitu selaku mantan Direktur General Mineral dan Batu Barat di Kementerian SDM dan yang kedua atas nama HJ selaku subkoordinasi RKKB Kementerian SDM jadi dua-duanya dari Kementerian SDM di mana peran yang bersangkutan adalah memberikan suatu kebijakan yang terkait dengan blok Nendiado yang menyebabkan kerugian negara seluruhnya adalah 5,7 triliun Sekali lagi saya sampaikan dari dua tersangka yang hari ini kita tetapkan dan kita lakukan penahanan sudah 10 tersangka kita tetapkan ya demikian untuk perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara selamat menikmati